Jambu Bangkok Cara Budidaya dan Menanam Tanaman Jambu Bangkok 1. Perbanyakan Bibit Jambu Bangkok Seperti jenis jambu biji lainnya, jambu bangkok dapat diperbanyak dengan cara okulasi dan dari biji. Pilihlah bibit yang baik dan bebas dari hama penyakit. Bibit yang berasal dari bibit okulasi atau penempelan dipilih yang sudah berumur minimal 4 bulan. Dan sebaiknya panjang 1 cabang tunas telah mencapai sekitar 30 cm dan memiliki 6 pasang daun. Jika menggunakan biji, maka fermentasi biji selama beberapa hari. Lalu rendam biji dalam larutan asam D. Ancuci dengan air mengalir. Selanjutnya, semai biji pada bedengan yang telah disiapkan dengan jarak antar biji sekitar 20-30 cm, setelah berumur sekitar 1-2 bulan, dan telah memiliki 2-3 helai daun. Bibit dapat dipindahkan ke lahan tanam. 2. Persiapan Lahan Tanam Jambu Bangkok Lahan yang akan digunakan untuk menanam jambu bangkok dibersihkan terlebih dahulu, dari gulma dan tanaman pengganggu lainnya. Setelah itu tanah digemburkan dengan cara dicangkuli menggunakan cangkul. Jika sudah, selanjutnya buatlah lubang tanam dengan ukuran sekitar 1 x 1 x 0,8 meter, dengan jarak antar lubang sekitar 7-10 meter. Tanah bekas galian lubang dipisahkan antara tanah galian atas dengan tanah galian bawah, nantinya akan digunakan sebagai penutup lubang kembali setelah ditanami pohon. 3. Cara Penanaman Jambu Bangkok Setelah seminggu lubang ditutup kembali, dengan susunan semula, dan tanah bagian atas dikembalikan setelah tercampur dengan pupuk kandang yang telah matang, dan kira-kira 2 minggu tanah yang ada di lubang bekas galian sudah mulai menurun, barulah dilakukan penanaman. Bibit jambu bangkok ini tidak perlu ditanam terlalu dalam, akar dan batang jambu bangkok diusahakan setinggi permukaan tanah di sekelilingnya. Semoga bermanfaat, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!